Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel Menggunakan berbagai kosa kata agar lancar berbicara bahasa Inggris Anda berlatih membuat kalimat-kalimat menggunakan Kata approach artinya mendekati adalah kata kerja Dan kata attend artinya menghadiri juga kata kerja Yang pertama Anda gunakan adalah kata approach adalah kata kerja Kalimat nomor 1 Dave mendengar Anda mendekat dari belakang Dave mendengar Anda Dave heard you Mendekat Approach Dari belakang From behind Silakan Anda menggunakan kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris Dave heard you approach from behind Dave adalah nama orang sebagai subjek dalam kalimat ini Kemudian kata heard adalah kata kerja Bentuk kedua dari kata kerja hear yang artinya mendengar Approach Approach Artinya mendekat adalah kata kerja From behind Dari belakang Kalimat ini dalam bentuk simple past tense Karena menggunakan kata kerja heard Kata kerja bentuk kedua Silakan Anda berlatih membaca Dave heard you approach from behind Kalimat nomor 2 Dia sedang mempertimbangkan bagaimana mendekatinya Dia sedang mempertimbangkan She is considering She is considering Bagaimana How Mendekatinya To approach it Gunakanlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris She is considering How to approach it Subjek kalimat ini adalah She Orang ketiga tunggal Menggunakan to be is Diikuti oleh kata kerja bentuk ing Considering Artinya Sedang mempertimbangkan How Bagaimana Itu tentang cara To approach it Untuk mendekatinya Kata approach adalah Kata kerja Karena mengikuti kata kerja Considering Maka kata approach Yang merupakan kata kerja juga Menggunakan to di depannya It adalah Sebagai objek Adalah kata ganti Untuk benda Silakan Anda Berlatih membaca She is considering How to approach it Kalimat nomor tiga Mereka dilarang Mendekati Kota suci Mereka dilarang They were Forbidden Mendekati To approach Kota suci The holy city Gunakanlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris They were forbidden To approach The holy city Kalimat ini Menggunakan subjek They Adalah subjek Jama Sehingga Menggunakan To be were To be were Ini adalah Bentuk kedua Yang kita gunakan Dalam kalimat Past tense Kata berikutnya Adalah Forbidden Adalah kata kerja Bentuk ketiga Dengan adanya To be Dikutilah kata kerja Bentuk ketiga Membentuk arti pasif Dalam bahasa Indonesia Dengan Awalan Di Were forbidden Dilarang To approach Mendekati Kata approach Adalah kata kerja The holy city Kota suci Sebagai keterangan tempat Silakan anda Berlatih Membaca They were forbidden To approach The holy city Kalimat nomor Empat Saya memutuskan Untuk menerapkan Pendekatan Terbaik Saya memutuskan I decided Untuk menerapkan To apply Pendekatan terbaik The best approach Gunakanlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris I decided To apply The best approach Kata kerja Decided Adalah kata kerja Bentuk kedua Sehingga Kalimat ini Dalam bentuk Simple past tense Menyatakan Suatu aktivitas Yang dilakukan Atau terjadi Di saat yang terlalu Dan telah selesai To apply Untuk menerapkan Adalah kata kerja The best approach Pendekatan terbaik Kata approach Adalah kata benda Diterangkan oleh kata best Adalah Ejective Bentuk superlatif Dari good Better Best Silakan Anda Berlatih Membaca I decided To apply The best approach Berikutnya Kita menggunakan Kata kerja Attend Artinya Menghadiri Kalimat Nomor 5 Saya ingin Menghadiri Kuliah Anda Saya ingin I want Menghadiri To attend Kuliah Anda Your lecture Gunakanlah Kata-kata ini Untuk membuat Kalimat Bahasa Inggris I want To attend Your lecture Want Adalah Kata kerja Diikuti oleh Kata kerja Attend Sehingga Menjadi Want To attend Your lecture Kuliah Anda Lecture Adalah Kata Benda Diterangkan Oleh Your Kata Yang Menyatakan Milik Milik Anda Yang disebut Dengan Positive Adjective Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Karena Menggunakan Kata Kerja Want Bentuk Pertama Silakan Anda Berlatih Membaca I want To attend Your lecture Kalimat Nomor Enam Juli akan Menghadiri Kuliah Penuh Waktu Juli akan Juli Will Menghadiri Kuliah Attend College Penuh Waktu Full Time Gunakan Kata-kata Ini Untuk Membuat Kalimat Bahasa Inggris Juli Will Attend College Full Time Subjek Kalimat Ini Juli Adalah Nama Perempuan Kita Sebut Dengan Orang Ketiga Tunggal Dikuti oleh Will Adalah Model Verb Yang Artinya Akan Dan Kata kerja Attend Artinya Menghadiri Setelah Model Verb Kata kerja Yang Mengikuti Tidak Menggunakan To Di Depannya Itu Aturan Yang Harus Anda Ingat College Artinya Kuliah Full Time Penuh Waktu Maksudnya Tidak Ada Kegiatan Yang Lain Karena Mungkin Anda Pernah Dengar Ada Istilah Part Time Artinya Paru Waktu Kalimat Ini Adalah Berbentuk Simple Future Tense Dengan Model Will Yang Menyatakan Bahwa Suatu Aktivitas Yang Akan Terjadi Atau Dilakukan Di Saat Yang Akan Datang Silahkan Anda Berlatih Membaca Juli Will Attend College Full Time Kalimat Nomor Tujuh Aku Punya Urusan Untuk Dihadiri Aku Punya I Had Urusan Business Untuk Dihadiri To Attend To Gunakanlah Kata-kata Ini Untuk Membuat Kalimat Bahasa Inggris I Had Business To Attend To Subjek I Dikuti oleh Kata Had Adalah Kata Kerja Yaitu Bentuk Kedua Dari Kata Kerja Have Sehingga Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Past Tense Kemudian Business Artinya Urusan To Attend To Untuk Dihadiri Kata Attend Adalah Kata Kerja Atau Form Silahkan Anda Berlatih Membaca I Had Business To Attend To Kalimat Nomor Delapan Anda Harus Menghadiri Audisi Anda Harus You Must Menghadiri Attend Audisi The Audition Buatlah Kalimat Bahasa Inggris Menggunakan Kata-kata Ini You Must Attend The Auditions Kalimat Ini Menggunakan Subjek You Kemudian Kata Must Yang Artinya Harus Adalah Model Verb Sehingga Kata Kerja Attend Yang Mengikuti Tidak Menggunakan To Di Depannya The Auditions Kata Auditions Berbentuk Jamak Atau Plural Sehingga Bisa Diartikan Audisi Audisi Silahkan Anda Berlatih Membaca You Must Attend The Auditions Itulah Tadi Anda Telah Berlatih Menggunakan Kata Kerja Approach Yang Artinya Mendekati Serta Kata Approach Yang Artinya Pendekatan Dalam Bentuk Kata Benda Attend Adalah Kata Kerja Artinya Menghadiri Dengan Latihan Latihan Tadi Diharapkan Anda Lebih Banyak Memahami Kosa Kata Bahasa Inggris Yang Nantinya Anda Gunakan Untuk Berbahasa Inggris Terutama Berbicara Bahasa Inggris Sehingga Menjadi Lancar Untuk Berkomunikasi Menggunakan Bahasa Inggris Sehari-hari Para Sahabat CIISI Dimanapun Anda Berada Salam Terbaik Dari Good English Channel Untuk Anda Semua Mudah-mudahan Anda Selalu Semangat Belajar Bahasa Inggris Tentunya Sampai Mahir Pembelajaran Kita Kali Ini Sampai Disini Dan Kita Akan Lanjutkan Nanti Pada Pembelajaran Di video-video Berikutnya Pembelajaran 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 Terima kasih.